Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Anda berada di channel meluyur bareng istri dan hari ini akan kita review MJX 103W yang sudah pernah kita unboxing dan sudah kita compare dengan beberapa drone dari pabrikan MJX atau dengan pabrikan yang lain dan ini adalah MJX 103W punya saya untuk MJX 103W ini sudah pernah kita wongkar ternyata optical flow nya palsu ya jadi tidak ada optical flow nya dan sudah pernah kita terbangkan 104 menggunakan transmitter 103W itu hasilnya cukup responsif dan terkoneksi dengan cukup baik dan ini dia 103W milik saya milik saya sebenarnya kalau kita lihat dari speknya 2K kamera ya 20 48 x 1152 itu cukup baik sebenarnya cuman hanya saja gelo nya yang sangat tidak baik buruk sekali kualitas kameranya pada saat terbang tapi kalau kita tidak terbangkan kita mengambil video seperti ini aja kita pegang kita pegang itu hasilnya bagus berarti pengaruhnya kalau menurut saya adalah konstruksi bodi dari 103W itu tidak cukup mampu menahan getaran dari motor atau kalau anda bisa menambahkan sistem anti jello di kameranya kemungkinan hasilnya tidak seperti itu ya tidak jello bergelombang sekali 103W milik saya ini apa yang terjadi ya kita terbangkan kemarin di speed 2 kemudian saya mencoba untuk manuver full maju ke depan itu terjadi crazy move dan sudah pernah kita bahas untuk 103 ini masalah crazy move nya kita compare dengan 104 dan Z5 dari SJRC tidak bisa mempertahankan ketinggian pada saat di udara dan ini dia MJX 103W milik saya ya kemarin sempat keras dan akhirnya lengan pada bagian belakangnya itu patah seperti ini dan sempat terbakar jadi pada saat saya melakukan penerbangan itu seperti ini maju ke depan oleng seperti ini terus seperti itu dan yang pertama kali menabrak adalah lengan bagian bawah dan terjadi patah seperti ini dan kalau kita bisa lihat di dalam sini ini terbakar jadi sepertinya karena kabelnya ini ketarik jadi kemungkinan short di sini jadi terbakar dan casing baterai nya pun terbakar seperti ini dan seperti itulah pemakaian yang terakhir saya gunakan jadi sayangnya tidak sempat kita rekam ya jadi saya kemarin itu menerbangkan dengan menggunakan VR VR handphone jadi pengen tahu seperti apa sih kalau kita menerbangkan 103 ini dengan menggunakan VR pengennya seperti itu tetapi entah kenapa saya lupa untuk menekan tombol recording dan pada saat keras itu tidak terekam dan ini dia kondisi 103W milik saya jadi kalau anda adalah pilot 103W sebaiknya berhati-hati untuk manuver batas-batas toleransi yang sudah diatur oleh pabrikan biasanya anda bisa melihat di manual usernya batas-batas maksimal jarak dari transmitternya anda bisa lihat di situ dan jangan sampai menerbangkan di luar batas kemampuan 103W dan itu adalah MJX 103W saya yang sudah saya terbangkan dan hari ini saya review milik saya setelah sekian bulan saya menggunakannya jadi kalau sudah seperti ini mau diapain ya kalau ada yang butuh untuk propeller lengan kamera itu aja sih yang bisa kepakai kalau bodinya udah lecet-lecet bukan lecet sih meleleh ya untuk disini sudah meleleh jadi kemungkinan sih yang masih bisa dipakai adalah lengan tiga propeller dan propeller spare nya kemudian transmitter kurang lebihnya saya mohon maaf kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT kekurangan dari diri saya pribadi semoga anda sehat selalu banyak rezekinya dan dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih